Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Radis Hari ini aku mau bikin lontong sayur Nanti hasil akhirnya tuh Mirip sama lontong di kampungnya aku Bengkali Seriau Sebelumnya aku udah pernah post di Instagram Ternyata banyak teman-teman yang minta dibuatin video masaknya Sebelum video yang lanjut Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Jadi kalau udah video baru teman-teman bisa langsung nonton So, yuk langsung ke cara pembuatannya Pertama, aku akan bikin dulu lontongnya Di sini aku pakai lontong mini gini ya Yang instan gini teman-teman Aku beli di supermarket Satu pack itu isinya 30 Contohnya kayak gini Ini aku pakai 12 buah Terus aku isi air secukupnya Sampai semuanya terendam Aku masak lontongnya pakai digital rice cooker Tapi kalau teman-teman mau dimasak Pakai api kompor juga gak apa-apa Di sini aku pakai digital rice cooker R7 glow Dari Mito Ini udah ada 8 menu memasak ya Kita tinggal pilih Ini sekarang karena masak Lontong aku mau masak nasi biasa Cook ini aja Untuk waktunya kita sesuaikan nanti ya Ini udah di cook Langsung start Nanti kalau seandainya dia udah masuk ke mode warm Tapi ternyata lontongnya belum mateng Tinggal kita masak kembali ya Selanjutnya kita akan bikin bumbu halus Buat buah lontongnya Ini aku pakai 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 butir kemiri yang udah disanggai 2 ruas jari lengkuas 2 ruas jari jahe Dan 2 ruas jari kunyit Ini aku masukin cabai merah keriting 10 ya Atau sesuai selera Dan ini 1 sendok makan ketumbar bubuk Kalau mau pakai ketumbar bulat juga boleh Ini aku tambahin minyak horong secukupnya Buat menghaluskan Aku akan haluskan bumbunya Menggunakan food chopper CH100 Terus dari mitochiba Ini andalannya aku Pisaunya tajam Udah dibersihkan Dan multifungsi Buat teman-teman yang pengen Kalau lebih lanjut Kunjung instagram mereka Di at mitochiba.id Kita halusin ya Ini bumbunya udah halus Sekarang kita tumis Nyalakan api kontrol Nyalakan api sidang aja Kita masukin minyak gaun secukupnya Nggak usah banyak-banyak Karena tadi di bumbu udah ada minyaknya ya Kita tunggu dulu panas Minyaknya udah panas Kita masukin bumbu halus Dua batang sereh Udah dikeprek Karena kecil-kecil Kalau gede pake satu aja Tiga lembar daun salam Ini aku pake lima lembar daun jeluh Karena kecil-kecil ya Kalau gede pake tiga aja Ini kita tumis Bumbunya sampai wang Kalau teman-teman punya daun kunyit di rumah Bisa banget dimasukin satu lembar ya Biar makin enak Nah ini bumbunya udah wangi Sekarang kita masukin air Aku masukin air 1,8 liter ya Ini kita tunggu dulu Sampai kuahnya mendidih Ini udah mendidih kuahnya Kita masukin sayurnya Aku pake wortel Tiga buah Udah aku parut panjang panjang ya Nah ini aku pake buncis Satu bungkus Aku beli di pasar Itu sekitar satu genggam utuh gitu ya Ini udah aku potong-potong Masukin juga Kalau teman-teman suka pake labu siang Bisa juga dimasukin Aku kurang suka Makanya aku pake buncis sama wortel aja Kita aduk Masukin garam Satu sendok teh dulu Kaldu ayam Satu sendok teh Gula Satu sendok teh Dan ini lada bubuk secukupnya Sekitar seperempat sendok teh aja Ini kita aduk rata Kita masak kuahnya lagi Sampai dia mendidih Dan sayurnya itu mulai mateng ya Ini udah mendidih lagi Sayurnya juga udah mulai mateng Aku mau masukin santan instant kotak yang kecil Itu tiga buah ya Nah untuk santan instantnya ini Kalau teman-teman Mau pake dua Bicis aja Juga gak apa-apa sih Sesuai selera Kalau pengen lebih gurih Kayak aku Bisa pake tiga ya Nah ini kita masak lagi Sampai sayur-sayurnya mateng Sambil kita koreksi rasa Kalau masih kurang garam Gula Ditambah sesuai selera Bismillahirrahmanirrahim Ini masih kurang asin Aku tambahin garam lagi Satu sendok teh Dan satu sendok teh lagi Kaldu bubuk Nah ini rasanya udah pas Menurutku Sayurnya juga udah mateng Kita matikan api kompor Tinggal kita sajikan Yuk Untuk bahan-bahan pelengkapnya Disini ada lontong Yang udah kita bikin Ini kan kebetulan Aku bikinnya malam Jadi tuh pas mateng Aku tirisin temen-temen Gak sempet aku videoin lagi Tapi ini hasilnya ya Ini mie kuning secukupnya Udah aku siram juga Dengan air panas Terus aku tirisin Ini ada kacang goreng Sama teri goreng Ada telur rebus Nah ini bubi pecel Aku beli jadi di pasar Terus aku larutin Pake air panas Ini ada daun seledri Ini cabai rawit hijau Udah aku potong-potong juga Bawang goreng Dan ini kerupuk merah Terima kasih telah menonton! Nah ini dia Lontong sayur ala bengkalisnya udah jadi Jadi ini bedanya sama lontong Jakarta Kalo di Jakarta kan gak pake kuah kacang Kuah pecel gini Terus gak pake teriama kacang juga Nah ini yang membedainnya ya Ini rasanya hampir mirip Sama yang di kampungnya aku Aku jadi tangan Pengen makan ini lagi di kampung Buat temen-temen di rumah Jangan lupa cobain nonton sayurnya Kalo udah coba Tag di Instagram kita di Adapuradis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya